Sementara itu, Karos Koordinator dari Kontras Haris Azhar meyakini bahwa pengakuan Fede Budiman terkait dengan keterlibatan oknum penagak hukum dalam peredaran narkotika benar dan dapat dipercaya. Haris mendorong pemerintah untuk menindak lanjuti pengakuan Fede demi komitmen menumpas peredaran narkotika di tanah air. Haris meyakini Fede Budiman telah berbicara jujur saat bercerita soal keterlibatan oknum BNN dan poli dalam peredaran narkotika yang dikelolanya. Menurut Haris, cerita tersebut juga disampaikan Fede secara konsisten ke beberapa pihak lainnya selama ia di penjara. Haris berharap agar pengakuan Fede tersebut bisa menjadi bahan penyelidikan untuk memberantas peredaran narkotika di tubuh penegak hukum. Namun kini, Haris telah dilaporkan ke Baresrim atas tuduhan pencemaran nama baik lantaran menyebar luaskan konten soal pengakuan Fede mengenai adanya keterlibatan oknum penegak hukum dalam peredaran narkotika. Pengakuan Fede tersebut juga dirakukan kebenarannya oleh para penegak hukum karena status Fede ketika itu sebagai terpidana. Karena juga sebetulnya dari berbagai informasi atau dokumen-dokumen yang sudah muncul itu sebenarnya sudah kelihatan sebagaimana guritanya. Bagaimana dia menyebarnya penjahat-penjahat dari dalam institusi negara yang menyokong sebetulnya distribusi, pemakaian, atau penghindaran orang-orang yang menggunakan narkotika dari proses hukum. Nah ini kan justru makin mengganggu dan makin membuat kejahatan narkotika itu meluas. Jadi sebetulnya saya mengajak pihak negara, apalagi dari masyarakat, sudah banyak laporan-laporan yang mulai muncul ke POSKO yang didirikan oleh koalisi anti-mafia narkotika. Demikian kalau sekembalikan dari studio. Terima kasih Sadrina atas informasi dari kantor BNM Jakarta.